Intro Harapkan kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul Untuk menghadiri acara live cooking dalam acara memperingati bulan Bung Karno Kalau kita lihat apa yang menjadi ajaran Bung Karno Kalau kita peras dari 5 sila BDK sila adalah motong royong 3, 2, 6 Baik, luar biasa teman-teman Terima kasih telah menonton Bapak-teman itu luar biasa membuka air kapan pada pagi hari ini Terima kasih telah menonton Oke, terima kasih Untuk masak pertama Kami akan masak daging belacang Ini bahannya Daging belacang itu terdiri dari beberapa rempah-rempah Itu terasi, lombok, bawang merah, bawang putih Garam, gula merah, dan kecap, asam juga isi sedikit Jadi prosesnya Dagingnya dipotong diuk atau kotak-kotak Setelah itu kita rebus Setelah direbus baru kita gorek mencari warna saja Bungu yang saya sampaikan tadi Itu di blender menjadi satu Proses pertama daging kita Daging kita potong kotak-kotak Silahkan Itu proses pertama, Chef, sedang memotong dagingnya Daging sapi kita potong kotak-kotak Setelah itu kita rebus Jadi ini untuk masakan daging belacang ya Direbus untuk airnya Wah ternyata direbus terlebih dahulu Dan ini merupakan Jadi prosesnya ini sedikit tradisional Jadi zaman dulu Saya bilang zaman dulu itu kan Cara memasaknya kan belum paham Saya bilang belum paham Dia seperti otodita Sebenarnya tekniknya Kalau daging ini sebenarnya harus di tenderize Tenderize sebenarnya di tepuk-tepuk Di tepuk-tepuk dulu Tidak perlu direbus Karena daging sapi itu sudah empuk sebenarnya Jadi kita ikuti proses dari resep mustika rasa Warisan Bung Karno Oh luar biasa Jadi tradisional, otentik Oh jadi ini betul-betul secara otentik Diambil dari resep mustika rasa tersebut ya, Chef Dari teknik memasaknya juga Kita lanjut ke proses menggoreng Proses menggoreng Proses menggoreng Jadi kita menggoreng ya Silahkan Jadi proses menggoreng untuk mencari warna Warna Tujuannya apa? Mencari warna Jika makanan itu tidak ada warna Atau istilahnya apa namanya? Orang bayi bilang seming Itu tidak akan menarik Baik, warna tepuk tangan ya dong Karena semakin menyalah warna Tentunya semakin menarik ya Eye catching ya, Chef ya Menarik orang untuk mencicipi masakannya Ini tukang masaknya antusias sekali Iya, karena Saya memberikan apresiasi Nah, setelah Sampai menunggu proses daging digoreng Kita proses menumis Bumbunya Bumbunya di blender dulu Setelah halus baru ditumis Sampai ada warna agak gelap sedikit Oke Kalau langsung dipakai bumbu Bumbu itu dalam keadaan mentah Itu akan rasanya tidak enak Iya Nah, setelah ini jadi semua Baru prosesnya Setelah sambalnya sudah matang Dagingnya dimasukkan ke sambal Ya, itu proses Sampai betul-betul matang Ditambahkan kecap manis Kecap manis Supaya Supaya ada lebih gelap sedikit Lebih gelap Bila dulu kita cicip Kalau kurang garam Kita tambahin garam Dan biasanya kalau daging belacang ini Chef, boleh saya tahu Dia itu disajikannya pedas Atau sedang Atau agak manis pedas Begitu, bagaimana Chef? Kalau di resep Mustika rasa itu sedang 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 Jadi, jujur Kita tidak memakai cabai rawit Memang sesuai dengan resep Kalau mau tambah pedas Tinggal cabai rawitnya dicincang Dicincang Ditambahkan di atasnya Sesuai selera ya Chef ya? Iya, betul Karena biasanya lidah orang Bali ini Biasanya cenderung suka yang pedas Pedas gitu Pedas dan bumbunya Terasa Oke, kita boleh presentasikan Kita memakai Jagung Ya, jagung untuk mengganti beras Satu resep yang pertama Yaitu daging belacang Sedang dalam proses dimasak Dan tentunya resep ini berasal Atau bersumber dari resep Buku Mustika Rasa Warisan Bung Karno Sesuatu yang tidak biasa Kalau biasanya kita lihat Nasi itu Supaya cantik Di display atau ditampilkan Itu membentuk seperti Mangkuk Kalau sekarang dibuat Bentuknya silinder Sedikit berbeda Menarik Dan tentunya kita semua penasaran Bagaimana Kenapa rasa Dari daging belacang ini Baik, Chef Henry Sedang akan Menempatkan dagingnya Memposisikan dengan presisi Tentunya Agar tampilan dari Daging belacang Dan juga itu Nasi jagung ya Kalau tidak salah tadi ya Disebutkan Nasi jagungnya Dapat Dipresentasikan dengan Menarik Apik tentunya Dan Menarik untuk Dicicipi Untuk daging belacang ini Kita kasih waktu 20 menit 20 menit Karena Kalau memang standarnya Kita sekarang di hotel Lihat itu 10 menit sudah selesai Karena ini ada proses merebus Oke Proses merebus itu Mencari Daging setengah matang itu Kurang lebih 3 menit 3 menit Ini akan menambah Ini setelah itu Proses mengangkat Daging mengangkat Dari air itu Kita perlu proses waktu Makanya perlu waktu 20 menit 20 menit kurang lebih ya Chef ya Kepersiapan menu kita Yang kedua Yaitu Besengek Bebek Ya Ini lengkap sekali Pada pagi hari ini ya Bahan Makanan yang diolak Itu ada Daging merah Daging putih Itu ada Daging sapi Daging ayam Kemudian juga Ada Ikan Dan juga ada Olahan non beras Dan untuk yang kedua Chef silahkan diperkenalkan Ini yang besengek bebek Ini bahan-bahan ya Biar Rekan-rekan kita di rumah Mengetahui Jadi simpel Sebenarnya masakan Indonesia Yang penting Takarannya pas Zaman dulu Tidak ada Namanya gramasi Gramasi Itu gram Kilogram Oh Satuan ukurnya Untuk bahan makanan Zaman dulu Pakai satu sendok makan Satu jumput Pokoknya sederhana Setelah kita Modernisasi Baru ada gramasi Dan lain-lain Lebih tepat lagi Takarannya Ini Bumbunya itu Bawang merah Lombok merah Ketubar Gula merah Pasti selalu ada Karena ini nusantara Biasanya agak manis sedikit Dan tidak terlalu pedas Tidak ada memakai cabai rawit Hanya memakai kerasi Tunyit Laos Kemiri Bawang merah Jadi silahkan Bumbunya dulu Bumbunya dulu Bagi-bagi ditumis Baru tambahin santan Ini minyaknya juga pakai yang lokal ya Pakai minyak lokal Asli Bali Itu wangi biasanya ya Aromanya berbeda Kalau kita di Bali sebutnya Lengis tandusan Kita di asosiasi Mempunyai Kreatifitas Kita mengeluarkan Iya Sekarang itu Komersilkan juga Komersilkan juga Mungkin saat ini Sudah disiapkan ya Masuk ke Indonesia Iya Karena saat ini Lengis tandusan Lagi hype Kalau dari dulu Kayaknya masih langka Yang jual Lengis tandusan Terus dari ke desa dulu Kalau sekarang sudah masuk ke supermarket Selanjutnya Bahannya masuk Daging bebek Yang sudah dipotong-potong Dimasukkan Tolong dibantu Daging bebek Cukup Tidak usah banyak Nanti banyak Daging daripada Bumbunya Tidak enak Diaduk-aduk dulu Sampai rata Diberi santan sedikit Oh dimasukkan santan Apinya di Simur namanya ya Kalau api dikecilkan Simur ya Oke Jadi memasak Dengan api yang kecil Dimukup berapa menit ini Kita Kurang lebih 5 menit 5 menit EPN ini Kalau kita Kita ungkok Itu akan terang Cepetra Kalau besengit Bebek ini Makanan khas Radisantara Dimana ya Makanan Nusantara Ya daerahnya Dimana Daerahnya itu Sulawesi Sulawesi Makasih Namanya Namanya Besengit Besengit Saya kira Saya pergi dari Lombok Besengit Memang Kita Masing-masing Daerah Mengolah Bebek Dengan cara Masing-masing Ada Besengit Bebek Dari Sulawesi Ada Bebek Goreng Dari Surabaya Terkenal Ada Bebek Benjay Juga Zenjay Kemudian Kita juga Di Bali Bahkan Bebek Menjadikan Makanan Khusus Buat Orang Yang disucikan Jadi Sulingih Itu Makanannya Bebek Tapi Di daerah Buleleng Bebek Agak jarang Dipakai Sering Dalam Masak-masak Provisional Dipakai Saudaranya Entok Entok Tolong Entok Nah di daerah Kelungkung Kelungkung Dan Ganyer Ini masih Menggunakan Bebek Jadi bedanya Kalau entok Lebih Dagingnya Lebih Lebih Angir Lebih Angir Dan Lebih Banyak Dagingnya Kalau Bebek Berkurang Angir Dan Apa Namanya Tulangnya Lebih Banyak Sehingga Banyak Sekali Olah-olahan Bebek Ini Yang Misalnya Dibagi Lagi Yang Sudah Bertelor Yang Dipakai Untuk Masakan Daisonal Yang Namanya Lawar Yang Masih Muda Yang Belum Bertelor Bisa Dipakai Bedudu Karena Ini Tergantung Kenyalan Daripada Bebek Walaupun Ada Cara-cara Misalnya Dengan Mengolah Memaluk Dengan Air Merenam Air Jai Sebentar Atau Merenam Dengan Air Nenas Sebentar Ada Cara-cara Untuk Mengurangi Atau Dibungkus Dengan Apa Namanya Dengan Apa Namanya Daun Papaya Sebentar Itu bisa Melemas Melemaskan Dari Bebek Intinya Ada Dua Olahan Kalau Di Bali Untuk Lawar Banyak Banyak Bebek Yang Sudah Bertelor Yang Masih Muda Banyak Dipakai Untuk Bedudu Ini Salah Satu Apa Namanya Salah Satu Masukan Favorit Teman-teman Dari Jakarta Di Ganyar Adalah Bedudu Bebek Tapi Sawah Terima kasih Menyuk 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 Saat Ini Bahan Dasarnya Dari Ikan Dan Sayuran Juga Ada Itu Bahannya Ikan Panggang Raut Selapak Biasa Cara Membuatnya Itu Bumbu Bumbu Dulu Kita Siapkan Bawang Merah Bawang Kupi Lombok Merah Kemiri Kencur Dan Karam Kalau Teli Memasak Biasanya Santan Masuk Masuk Terakhir Jangan Di Awal Dia Pecap Proses Memasak Juga Dengan Api Kecil Dengan Api Besar Supaya Daging Daging Tukannya Ini Tidak Hancur Untuk Masakan Pecel Panggang Ikan Ini Referensi Beberapa Jenis Ikan Apa Saja Kalau Bisa Ikan Buna Yang Bagus Ketika Kenyal Ikan Buk Sehat Ikan Kakak Merah Kak Merah Juga Bisa Kalau Misalnya Ikan Air Tawar Ada Yang Bisa Digunakan Untuk Resep Minis Ada Apa Itu Tentunya Itu Yang Sering Kita Melihat Menyer Minyak Oh Iya Jadi Teksturnya Aman Untuk Resep Masakan Ini Tidak Mudah Hancur Juga Baik Kita Menumis Bumbunya Dulu Tambahkan Bumbunya Lagi Tambahkan Air Sedikit Ya Sudah Biarkan Dulu Biar Panas Baru Ikannya Dimasukkan Masukkan Dibilikan Kalau bisa Ditutup juga Yang mau masuk Apinya Dikecilin Ini Menunggu Proses Dagingnya Bumbunya Masuk Daging Ya Ini Proses Sebenarnya Kita Di hotel Kita Ada Guidance Dari Binas Mariusata Bahwa Di hotel Internasional Dimanapun Saja Bintang 6 Bintang 5 Bintang 4 Bintang 3 Wajib 30% Tradisional Food Maka Nanti Akan Ada Verifikasi Setelah Tahun 9 Juli Kita Bintang 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 Apakah Sudah Sesuai Memperdokong Kesehatan Dan Jika Melihat Menunya Apakah Sudah Ada Menu Tradisional Itu Yang Kita 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 Tidak Perlu Khawatir Bahwa Makanan Indonesia Food Adalah Yang Terbaik Di Dunia Bagaimana Kita Mengembangkan Resep Masakan Khas Indonesia Ini Untuk Bisa Lebih Dikenal Secara Mendunia Atau Internasional Seperti Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Chef Hendra Tadi Jika Masakan Indonesia Ingin Bisa Dikenal Lagi Dan Dicintai Oleh Masyarakat Internasional Higienitas Dan Sanitasi Itu Sangat Penting Untuk Dijaga Karena Tamu-tamu Khusususnya Yang Dari Luar Atau Kamu Manca Negara Itu Betul-betul Memperhatikan Sanitasi Dan Higienitas Jadi Itu Yang Paling Penting Untuk Diperhatikan Dan Jika Presentasi Tadi Juga Sempat Ditanyakan Oleh Bapak Direktur Tentang Presentasi Bagaimana Mempresentasikan Masakan Indonesia Supaya Terlihat Lebih Menarik Dan Lebih Diminati Untuk Dicicip Atau Dimakan Keluar Biasa Sekali Mudah-mudahan Nanti Di Bulele Semakin Berkembang Resep-resep Ini Dan Tentunya Diambil Langsung Dari Buku Resep Mustika Rasa Warisan Bung Karno Ada 1600 Resep Seperti yang Saya Sudah Sempat Baca Saya Belum Sempat Buka Bukunya Cuman Saya Sudah Lihat Referensi Bahwa Begitu Kaya Indonesia Dengan Resep Masakan Hingga Ada 1600 Luar Biasa Sekali Sekarang Lanjut Kemudian Selanjutnya Sudah Kemudian 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 Itu Kendo Udang Kendo Udang Tentunya Bahan dasarnya Udang Udang Jadi Udang Kita Potong Bagi Tiga Atau Bagi Empat Baik Supaya Kalau Terlalu Kecil Biar Tidak Kelihatan Hancur Sekali Dan Masih Ada Kenyanya Tasa Udang Jadi Bawang Merah Bawang Putih Ini Bahan-bahannya Ada Kelapa Parut Kedumbar Laos Temu Kudici Dan Gula Merah Garam Kemudian Kita Potong Bagi Tiga Atau Bagi Empat Dihambil Dagingnya Kelapa Diparut Kita Campur Dari Satu Bumbu Tetap Ditumis Bumbunya Ditumis Terlebih Tumis Jadi Diaget Rata Dengan Dagingnya Jadi Kalau Biasanya Ini Kedudang Seperti Tum 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 Itu Presentasinya Tidak Terlalu Bagus Kita Dipandang Hanya Bentuknya Segitiga Mau presentasi Kita Susah Bumbu Kemasannya Kita Pakai Tepes Jadi Dibung Juga Tapi Itu Nanti Kita Lihat Kira-kira Presentasinya Seperti Apa Penasaran Juga Presentasinya Seperti Apa Silahkan Dibungkus Sudah Jadi Dibungkus Langsung Dikukus Prosesnya Dikukus Atau Boleh Oke Ini Penasaran Juga Oke Untuk Lebih Menarik Ya Dan Tentunya Pilihan Plate Atau Piringnya Penyajiannya Juga Diperhatikan Warna Juga Mempengaruhi Daya Tarik Tenang Sefnya Baik Tenang Ibu Nanti Dapat Bonus Resep Masakan Lainnya Dari Sef Henra Kendol Udah Sudah Mulai Dibungkus Dengan Daud Dan Juga Bumbunya Sudah Dicampur Dengan Parutan Kelapa Dan Kendol Sudah Mulai Dibulung Terima Terlalu Langan Sabar Selanjutnya Ada menu yang terakhir Yaitu Rica Rica Katanya Tidak boleh terbalik Pak Sesuai resep Rica Rica Ayam Bukan Ayam Rica Rica Baik Baik Tetap Tetap Masih Menggunakan Bahan Makanan Pengganti Beras Untuk Teknik Presentasi Itu harus Kita Sos Utamakan Dulu Baik Nah itu Baru kita Bisa Menempatkan Bahan Koko Yang Posisinya Dimana Baik Selanjutnya Untuk Presentasi Bingung Ya Saya Untuk Adik-adik Kita Atau Teman-teman Yang ada Di Rumah Simpan Desain Dili B Supaya Bisa Lebih Kreatif Untuk Memasak Kita Sudah Beranjak Ke Menu Yang Tung presentasi makanan yang keempat yaitu kendoh udangnya sudah jadi rica-rica ayam rica-rica ayam itu masakannya sedikit pedas jadi prosesnya dipanggang ayamnya bumbunya silahkan di zoom di bumbunya bisa tolong di zoom supaya pemirsa di rumah bisa melihat ya yang juga ikut live streaming di YouTube dan juga menonton bareng secara virtual di Zoom juga bisa melihat ayam sudah dibersihkan selalu dipotong sedikit besar dipukul-pukul nah dipukul-pukul istilahnya tenderizer kalau dibuat lembut ya gitu ya di tepuk-tepuk itu selain di tepuk-tepuk tadi juga kata bapak ketua juga bisa mungkin direndam dengan air nanas itu bisa ya untuk bikin empuk kemudian juga tadi bisa dibungkus dengan daun papaya prosesnya daging ayam ini kan dia keras nih jadi begitu kita bikin kaget yang fresh ya kita potong jatuh ototnya kaget akhirnya kita bikin langsung langsung potong itu ayam kampung ya siap ya bukan ayam broiler seperti yang ada di pasaran yang baik jadi dilumuri dengan ini nanti bisa salah versi hari mari sini makan ya Pak murah ya oke tolong itu dilumuri dengan merata dipastikan itu pengurah untuk semua dagingnya terlumuri dengan bumbu kemudian ditusuk ini sebenarnya untuk proses menusuk ini adalah proses sebelum memanggang dagingnya saya bisa jelaskan kenapa itu pakai bumbu zaman dulu kan tidak ada tong ya tidak ada tong jepitan seperti sekarang tidak ada akar tidak ada rotak akar pun jadi jadi tidak ada jepit bisa pakai bumbu ditusuk gampang sudah selesai Pak murah sudah selesai Pak murah Bunga yang dipilih juga bunga merah, cabainnya juga cabai merah Hidup PDI Perjuangan dan pokoknya Temu-tahuan dong untuk DPC PDI Perjuangan Dan juga untuk ICA Bali, ICA Bulalai juga Nelakan tawan, seluruh perjuangan Sentukan diri, sisingkan lengan Tepatkan tangan, bersatuan Hari ini kita memasak lima masakan Sesuai dengan resep muskika rasa warisan Bungkarno Jadi masakan hari ini, ini di dalam buku ini kita fokus pada autentik Indonesian food Dengan adanya resep ini harapan saya untuk generasi penerus, pencipta kuliner Dan ibu-ibu yang mau masak di Indonesia, Indonesia dan di Bali Saya membudulayakan resep muskika rasa yang dituarkan oleh Bapak Bungkarno Hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan dalam rangka bulan Bungkarno Di tahun 2020, jangan lupa dengan spirit Pancasilanya, botong royong hadapi COVID-19 Dan sosialisasi penolahan pangan, substitusi beras atau bahan pokok yang memang berbasis lokal daerah Dan hari ini kami menyuguhkan dari menu beras kita ganti menjadi jagung Kebetulan jagung petang dan ketela pohon yang sering kita sebut kacah Ini menjadi pengganti nasi Sehingga mudah-mudahan kita terus dalam ketahanan pangan ini bisa mencari alternatif-alternatif lain Yang nantinya membawa kemanfaatan dan kesehatan bagi kita semua Acara ini dimaksudkanlah bagaimana nanti kerekaan, terus-menerus dilakukan ini hanya momentum saja Yang paling penting adalah sustainable, jadi berkelanjutan di segala bidang Agar nanti lebih khas mulai-mulai yang terkandung daerah masing-masing Dan juga selalu terkandung daerah masing-masing PDI Perjuangan, Ibu Menjawati, Ibu Menjawati, Ibu Menjawati, Ibu Menjawati Putri Bahwa kita harus bisa hidup dengan berlandaskan, berasaskan bahan-bahan, bangan lokal PDI Perjuangan, PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan PDI Perjuangan, satu persaudaraan, satu tujuan